Haleluya Selamat malam buat semuanya. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Oleh sebab itu kami rindu agar kebaikan Tuhan yang telah dikaruniakan kepada kami, yang telah terjadi di dalam hidup kami. Kami ingin terus berbagi kepada teman-teman. Jadi lewat tayangan-tayangan video yang kami bagikan kami berdoa biarlah itu bisa menjadi bermanfaat karena di dalam hidup ini adalah sangat penting untuk kita mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Tanpa Tuhan manusia tidak bisa selamat. Karena apa? Karena di dalam hidup manusia ini kita mengenal dua kondisi kehidupan yang bertolak belakang. Tuhan adalah satu baik dan satu jahat. Satu benar, satu salah. Dan itu adalah pribadi yang mengarah dengan mutlak kepada yang disebut dengan yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang menginginkan supaya manusia bahagia di dalam hidup ini. Tetapi ada juga satu pribadi yang sangat bertolak belakang. Sangat bertentangan. Yaitu Iblis. Dan Iblis adalah pribadi yang sangat menghendaki supaya setiap manusia menderita, hancur, berantakan, sakit dan mati, binasa, disiksa sama setan. Oleh sebab itu, kita perlu pastikan di dalam hidup kita bahwa kita adalah orang yang mengenal Tuhan. Karena satu hal yang kita perlu ketahui bahwa sejak dari Taman Eden, Iblis berusaha keras untuk membodohi kehidupan manusia. Dan disitulah terletak bagaimana penyesatan dimulai. Kebodohan masuk di dalam pikiran daripada manusia pertama. Yaitu Adam dan Hawa. Dimana mereka ditipu sama setan. Tuhan menghendaki manusia hidup. Bahkan Tuhanlah yang menciptakan kehidupan. Sampai saat ini juga masih banyak orang tidak mengerti. Orang pikir kalau manusia mati itu adalah kehendak Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah menghendaki manusia mati. Tuhan itu pencipta kehidupan. Yang menghendaki manusia mati itu setan. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 10 jelas dikatakan disitu bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yohanes 10 ayat 10 juga disitu mengatakan tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus tidak pernah menghendaki manusia mati. Apalagi menciptakan kematian. Ini banyak yang tidak dipahami. Cuma berdasarkan logika dan analisa-analisa otak yang begitu terbatas sehingga mereka sering berkata kalau orang mati itu kendal Tuhan. Tidak. Anda keliru. Berarti Anda masih tersesat karena setan membodohi hidupmu. Yohanes 8 ayat 44 Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, Anda mau membantah saya silakan. Tapi kalau Anda membantah Tuhan Anda itu berarti keterlaluan. Firman sudah disampaikan Iblislah pembunuh manusia sejak semula. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini supaya apa? Supaya kita beroleh hidup. Tidak binasa. Tuhan yang menggantikan kita supaya dia yang mati supaya kita tidak mati. Jadi kalau di dalam Tuhan Yesus itu kita hanya pindah tempat. Hanya menanggalkan tubuh yang fana ini. Untuk pindah masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus maka dia mati bukan hanya mati masuk dalam peti bukan hanya masuk dalam tanah tapi masuk ke dalam alam maut. Dan disitulah terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh setan. Nah, teman-teman pastikan hidupmu bahwa engkau telah bertemu dengan Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar Tuhan yang sangat mengasihi manusia. Tuhan yang sangat baik. Dia tidak pernah membenci manusia. Dari latar belakang apapun manusia tetap dikasihi Tuhan. Sekalipun mungkin engkau status sosialmu sangat buruk. Mungkin dari segi pendidikan engkau tidak punya pendidikan yang cukup. Dari segi ekonomi mungkin engkau adalah orang yang tergolong miskin. Tuhan tidak pernah melihat hal itu. Tuhan sangat mengasihi hidupmu. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam Matthew 11 ayat 28 Marilah kamu yang letih-lesu dan berbeban berat karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah firman. Dan firman Tuhan bukan perkataan manusia. Kalau perkataan manusia seperti ini Marilah kamu orang-orang karisten karena aku adalah Tuhan yang dipercaya orang karisten. Tidak. Kalau firman Tuhan seperti itu maka saya mengajak kita jangan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia bukan Tuhan. Tapi karena firmannya sempurna maka tidak bisa dibanta bahwa dia adalah Tuhan. Marilah kamu yang letih-lesu dan berbeban berat karena aku akan memberikan kelegaan. Semua siapa saja yang tidak punya agama, yang tidak punya iman, yang atei sekalipun Tuhan sayang semua manusia. Karena kita diciptakan oleh dia bagaimana Tuhan bisa tega melihat manusia menderita. Tuhan tinggalkan surga untuk turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Oke. Teman-teman sekali lagi saya berdoa dengan kasih daripada Tuhan Yesus yang begitu berlimpah-limpah kiranya lewat sharing-sharing, lewat apa yang kami tayangkan di dalam YouTube ini bisa mencerahi dan membawa kita untuk mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa banyak memurtadkan orang. Banyak membawa orang yang dari seberang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Pekerjaan ini sangat berisiko, teman-teman. Tidak mudah. Dan di antara mungkin satu juta pendeta, mungkin hanya satu dua yang berani. Tapi bagaimana Tuhan memberikan kasih karunianya kepada hamba Tuhan ini yang begitu luar biasa narasumber kita pada malam hari ini dan bagaimana dia begitu menyala-nyala sekalipun resikonya ini taruhan nyawa beliau tidak menghiraukan sedikitpun apabila nyawanya harus melayang. Karena memang Tuhan sudah tulis juga dalam firmanya. Kamu akan dibunuh oleh karena nama aku. Tapi jangan takut. Itulah firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berbicara semunyi-semunyi. Berbicara belakangan. Tuhan itu selalu terang-terangan. Dan kita sambut narasumber kita Bapak John Lee Pangalila. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak Yusuf dan semua yang mengikuti siaran malam ini. Bahkan yang mengikuti Youtube di program Pak Yusuf. Selamat malam semuanya. Haleluya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah puji Tuhan. Sehat baik. Baik. Haleluya. Saya kagum sekali lihat Bapak punya pelayanan ini. karena jarang orang mau melayani seperti yang Bapak lakukan. Yaitu Bapak banyak membawa orang seberang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dari mereka yang tidak mengenal. Dari mereka yang menentang. Dari mereka yang membenci. Bahkan menghina Tuhan Yesus. Bapak masuk ke sana dan Bapak mengasihi mereka. Bapak beritakan siapa Tuhan Yesus itu. Nah, pada malam hari ini apa yang Bapak lakukan itu akan sangat memberkati kita semua. Dan inilah waktu dan tempat untuk Bapak menceritakan bagaimana Tuhan memanggil Bapak. Tuhan menyuruh Bapak untuk melakukan pelayanan yang sangat berisiko seperti ini. Dan bagaimana Bapak memiliki, meresponi panggilan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak bisa ceritakan kepada kami. Oke, Pak John Lee. Waktu dan tempat saya tidak berpanjang lagi. Saya serahkan kepada Bapak. Silakan Bapak bisa ceritakan bagaimana luar biasanya Tuhan memimpin Bapak. Silakan, Pak. Baik. Wah, ini saya harus memulai dari mana ini. Tapi saya mengandalkan hikmat daripada Tuhan yang akan membantu lewat rohnya dan roh kudusnya. Sehingga apa yang saya sampaikan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh kasih. Oke, kalau kesaksian saya malam ini mungkin tidak pakai judul ini. Jadi saya langsung saja masuk pada beberapa poin pengalaman-pengalaman di saat saya melayani. Yang pertama melihat daripada perintah amanat agung Tuhan Yesus. Terus, kenapa saya ada di dalam perintah dan pekerjaan ini? karena terdorong dari mengasihi. Jadi perintah Yesus juga itu hendaklah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dan berangkat daripada itu maka saya melihat ada bagian-bagian yang harus saya kerjakan sehingga kasih ini boleh saya berikan kepada orang-orang yang memang menjadi perintah Tuhan Yesus atau Isa Almasi. Nah Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Isa dan Yesus ada firman Tuhan yang memang benar-benar ketika saya mau istilahnya ya saya mungkin mau menceritakan mulai umur 20 saya sudah melayani perintisan bahkan di beberapa tempat buka-buka pos BI lalu saat ini semacam ada pesan-pesan Tuhan yang kuat untuk saya kerjakan jadi pesan-pesan Tuhan yang saya harus kerjakan yang pertama kalau melihat dari Yesaya Yesaya 6 ayat 8 dikatakan bahwa ini aku utuslah aku sejak masih perjanjian lama ternyata sudah ada perintah dari Allah untuk menjangkau berangkat daripada kisah dari Yesaya 6 ayat 8 ini ini aku utuslah aku tetapi yang saya dapati banyak dari mimbar mengatakan ini aku utus dia utus mereka jadi dengan usia saya sudah 57 tahun saya banyak belajar dan 15 tahun baru saya dapat saya punya S1 Islamologi karena saya belajar di dalam saya belajar ayat-ayat suci saudara saya saya banyak mendapatkan juga pesan-pesan karena dari ayat suci ini memberikan apresiasi terlalu banyak tentang siapa itu pribadi Isa mungkin saya mau ceritakan sedikit seperti ini dari beberapa ayat-ayat suci yang benar-benar saya selalu mendapatkan pesan untuk hal ini disampaikan kepada Kedar Nabayot kalau jika engkau mengasihi saudara-saudaramu ini karena 4 tahun yang lalu saya didatangi oleh Isa atau Yesus duduk di atas kepala saya menyapu kepala saya dan mengatakan jika engkau mengasihi aku kerjakan perintah ini jadi saya bertanya sesungguhnya perintah apa yang 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 harus saya kerjakan yang secara singkat dan jelas apa karena saya pikir saya sudah melayani lama dari umur 20 tahun saya sudah melayani nah akhirnya ada penyertaan pernyataan dari beberapa ayat salah satu contoh kalau melihat daripada Roma 10 ayat 14 disana dikatakan untuk memberitakan agar semua tahu kemudian Wahyu 7 ayat 9 pernyataan itu diperlihatkan lagi bahwa bagaimana pemandangan Yohanes melihat bahwa segala suku kaum bangsa dan bahasa berdiri dihadapan takta anak domba Allah yang lagi memegang daun palem dan memakai jubah artinya jubah ini sudah tanda bahwa ada pertobatan dan kekudusan memegang daun palem ini tanda sukacita karena sudah diselamatkan berdiri di hadapan Yesus berdiri di hadapan takta anak domba Allah untuk antri masuk surga suku kaum bangsa dan bahasa jadi pemandangan Yohanes ini hendaklah menjadi pemandangan para pendeta gembala penginjil nabi rasul guru dan lain-lain pengerja-pengerja untuk kita akan memandang melihat bahwa ini orang-orang yang kita sudah injili akan antri masuk surga jadi pemandangan Yohanes ini hendaklah menjadi pemandangan kita semua jadi pesan-pesan Tuhan itu pada saya kemudian melihat dari amanat agung metius 28 ayatnya yang ke 18 sampai 20 ayat 18 menceritakan segala kuasa telah diberikan 18 ayat 20 dikatakan aku akan menyertai sudah dia kasih kuasa dia lagi akan menyertai tapi ayat 19 ini kuncinya pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptis nah untuk saya sendiri sudah ribuan yang saya baptis belum saya punya 12 murid juga sudah membaptis dan saya sudah sampai generasi yang ke-8 70 orang juga ini sementara juga melayani dimana-mana nah bapak ibu saudara mengapa dalam kisah para rasul 1 ayatnya yang ke-8 untuk kita harus pergi sampai ke ujung dunia hanya karena mau menyelamatkan mau menyampaikan kepada saudara-saudara kita Islam bukan musuh kita Islam Islam adalah kakak saudara kita melihat dari keturunan Abraham Ismail dan Yaakob makanya saya harus mengasihi mereka karena ada pesan-pesan Tuhan terhadap saya buat mereka ini berangkat daripada ayat-ayat jangan sampai yang terjadi pada saya dan saudara Matthew 19 ayat 30 banyak yang terdahulu akan menjadi terkemudian artinya tidak masuk surga orang-orang Kristen sejak nenek moyang tetapi orang-orang yang murtadin yang justru bukan hanya masuk surga tetapi mendapatkan mahkota memerintah bersama-sama anak domba Allah di surga dimana saya dan saudara para murtadin murtadin saat ini sampai makan tai disiksa tetapi begitu tegar untuk menyampaikan injil di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan Yohanis 14 ayat 6 itu ada persamaan dengan Al-Zukruf 61 Al-Zukruf 61 dikatakan juga janganlah kamu ragu-rabu tentang hari kiamat percaya pada Isa inilah jalan yang lurus selagi di Al-Fateha 1 ayat 6 berseru 17 kali sehari ikdin sirat al-mustakim tunjukkan jalan yang lurus dijawab padahal Zukruf 61 janganlah ragu-rabu tentang hari kiamat percaya Isa atau Yesus inilah jalan yang lurus sama dengan Yohanes 14 ayat 6 Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan pesan-pesan Tuhan pada saya untuk menyampaikan juga ayat-ayat ini kenapa Islam adalah agama yang baik banyak memberikan apresiasi tentang kebenaran hanya ada oknum-oknum atau hanya ada orang-orang yang salah oke Islam agama Allah yang baik kita harus hormati dong tidak kebetulan kita ada di negara Indonesia dimana di samang sampai merauke dikuasai oleh saudara kita ini yang melakukan kebaikan-kebaikan baik dari pemerintahan TNI PORI pengusaha dan penguasa membangun warga Indonesia membangun Indonesia kita harus hargai kalau saya katakan tadi bahwa hanya ada oknum-oknum itu yang kita perangi itu yang harus kita doakan agar supaya mereka bertobat bukan mereka juga itu dibenci karena mereka tidak dapat mendengar kabar baik sehingga mereka menjadi radikal seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Al-Quran banyak menjelaskan seperti yang tertulis di dalam Umar yang 19 ayatnya yang ke-33 tentang kelahiran wafat bangkit hanya ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa Isa itu diganti bukan dia yang mati tetapi sebenarnya tercatat kok dalam surat 19 ayat 33 bahwa Isa lahir mati dan bangkit hanya ada oknum-oknum yang salah kapsir ya itu kita menghormati perbedaan itu baik tetapi tidak usah saling menjelek-jelekan jangan sampai ada kebencian-kebencian Islam itu baik agama baik Kristen apa Kristen agama membawa keselamatan amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus berangkat dari berbagai macam firman Tuhan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa jadikan semua bangsa muridnya kalau kita mau menjadikan bangsa ini menjadi murid Isa atau Yesus karena kenapa di dalam ayat suci mengatakan Anissa 4 ayatnya yang ke 159 bahwa Isa akan datang sebagai saksi pada hari kiamat siapa yang percaya pada Isa masuk surga yang tidak percaya akan masuk neraka jahat jadikan semua bangsa murid Isa kasihi bukan dibenci hanya ada memang oknum-oknum yang merusak agama yang baik ini oknum ingat oknum sejak Indonesia ada yang pimpin kita saudara kita kedar sampai saat ini apa itu tidak baik baik cuma ada oknum presiden aja harus disuruh lengserkan dicelah-celah dijelek-jelekkan itu oknum jadi kita jangan melihat itu bagaimana toleransi kita dengan saudara-saudara kita kedar ini agar supaya mereka dapat memerintah dapat makota dalam kerajaan Allah untuk supaya buah daripada pertobatan kita buah daripada pelayanan kita kita berarti akan melihat di pintu surga ada begitu banyak orang-orang yang bertobat melalui pemberitaan injil yang kita sampaikan dengan tegar orang penakut tidak masuk surga jadi kita harus berani menyampaikan kebenaran dan keselamatan Islam itu menyampaikan kebaikan banyak orang Kristen mualaf tetapi mereka tidak abaikan disekolahkan dibangunkan rumah dibuatkan masjid musolah dikasih jadi pegawai diperhatikan itu masalah kebaikan kebaikan kita hargai itu yang persoalan kenapa mereka harus meninggalkan Yesus siapa yang melayani di desa itu di kecamatan itu sehingga terjadi ini berarti iman tidak kuat yang diajarkan nanti nanti pas mereka harus mualaf ya alasan masalah ekonomi dan sebagainya tetapi sebenarnya kalau iman sudah memang ditanamkan mereka tidak hanya belajar soal kebaikan tetapi akan belajar keselamatan untuk supaya mereka ada di dalam kerajaan surga kelak nanti karena sekali lagi seperti saya katakan Anisa 4 ayatnya 159 Isa akan datang sebagai saksi pada hari kiamat siapa yang percaya pada Isa atau Yesus akan selamat masuk surga yang tidak percaya akan masuk mereka jahat ini pengajaran yang yang baik tapi memang baik belum tentu benar tetapi benar itu sudah pasti baik nah ini Injil Injil benar jadi sudah pasti baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ada banyak kita mengutip ayat-ayat Saudara kita yang manis indah karena mengapa Bapak Ibu Saudara ayat suci Saudara kita juga mengatakan pada Yunus 10 Yunus 10 ayatnya yang ke 94 sang Nabi jika ragu-ragu belajar pada kitab contohnya Torat punyanya Nabi Musa Jabur atau Masmur punyanya Nabi Daud dan Injil punyanya Isa atau Yesus Nabi disuruh belajar melihat itu ayatnya ada Yunus 10 atau kitab Yunus ayatnya yang ke 94 bukan hanya Nabi tapi para ulama imam ustad dan pengikut-pengikutnya jika ragu-ragu belajar dan membuka kitab yang digunakan oleh Musa Daud dan Isa atau Yesus Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika kita melihat bahwa ada satu tugas seorang Kristen harus kerjakan kerjakan dengan hati bukan ada motivasi-motivasi untuk mengetahkan keuntungan jangan nanti kuasamu itu dicabut oleh Yesus motivasimu mengasihi jiwa-jiwa motivasimu menyelamatkan orang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan jangan kita juga hanya sekedar membawa orang menjadi percaya karena setan-setan juga percaya Jakobus 2 ayat 19 tetapi bagaimana orang-orang yang menjadi percaya ini dibaptis karena sekarang disuruh orang percaya supaya sembuh ya memang mujizat terjadi disuruh mereka percaya imani yakin akan sembuh tetapi tidak dibaptis jadi banyak sekarang orang hanya membutuhkan mujizatnya Yesus tetapi ketika kita mau giring untuk dibaptis tidak mau padahal ada ayatnya Al-Baqarah 2 Sikgo Al-Baqarah 2 ayatnya 138 celupan dimandikan didoakan dalam nama Allah itulah saya katakan tadi saya sudah ribuan membaptis karena dua kitab ini menyuruh memerintahkan percaya dan dibaptis lalu mereka ini tidak hanya sekedar menjadi percaya dan dibaptis saja tetapi bagaimana kita memuridkan mereka untuk diutus ya memang kalau sudah berbicara utus ini harus ada donatur-donatur tetapi jadikanlah Yesus donaturnu belasan tahun bahkan puluhan tahun saya menginjil saya hanya bilang sama Yesus saya perlu ini saya perlu ini ada aja orang tergerak dulu saya cukup mapan gaji saya di PLTU saya keluar belum pensiun saya keluar direktur saya dan teman-teman saya mengatakan Pak John kau gila belum ada cadangan pekerjaan sudah keluar apa yang dipakai untuk kos bayar anak sekolah istri mau makan dan keluarga saya bilang saya sudah banyak jiwa-jiwa yang saya harus gembalakan baik di pulau-pulau maupun di pesisir pantai dan di pedalaman jadi saya harus ada bersama-sama dengan mereka soal makan bukan urusan perusahaan lagi biar donatur saya orang Yahudi itu dari Israel yang digantung di kayu salib yang akan mencukupkan kebutuhan saya saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus saya mau ingatkan kepada teman-teman hamba Tuhan dan pelayanan jangan terlalu banyak proposal dan jangan terlalu banyak berdali tentang kebutuhan-kebutuhan cukup sampaikan dalam doa pada Yesus Jangan bangun gedung mewah-mewah tidak salah tidak salah tetapi adakah di dalam organisasimu misi penginjilan yang harus menjangkau pernah satu cerita atau sepanduk yang sering dipampang hadirilah datanglah Matius 28 mengatakan pergilah kisah para rasul 1 ayat 8 sampai ke ujung dunia nah ini bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan sangat penting kita harus kerjakan perintah amanat agung ini agar supaya sebagaimana dikatakan dalam perjanjian lama jika benar-benar pekerja-pekerja upahan ini mau betul-betul fight di ladang misi hanya satu tahun kedar dapat dimenangkan tetapi yang terjadi banyak hanya memikirkan ke dalam misi ke dalam makanya sering saya hutbah keliling di berbagai tempat hanya banyak saya melihat di depan kotak perpuluhan persembahan syukur pembangunan kotak misi dilupakan tetapi doanya wah minta jiwa-jiwa bukan pergi mencari tetapi minta sama Tuhan itu benar tidak salah tetapi Tuhan bilang enak aja mau minta-minta sama saya saya aja mencari banyak orang-orang yang bertobat karena saya kunjungi saya menampakkan diri saya melihatkan ayat saya memperdengarkan suara kamu hanya meminta-minta jiwa penuhi kursi-kursi utus mereka-mereka enak aja disuruh cari dan pergi jadikan semua malah mau minta-minta malas itu malas saya minta maaf kalau ini dari pribadi saya yang bicara tetapi kalau ini dari roh kudus bertobat kamu hai hamba-hamba Tuhan gembala-gembala jika kamu mau jadikan pelayanan kamu itu motivasinya motivasi yang lain daripada perintah dan keirinduan Tuhan kita nah bapak ibu saudara mengapa ini saya harus kerjakan Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 yang belum terjadi lo buat sudah banyak terjadi tetapi ini yang belum Yohanes 17 ayat 20 doa Yesus agar supaya menjadi satu nah kalau semua kita mau ada di ladang misi memang saya tahu dalam gereja itu ada lima jawatan gembala nabi rasul guru dan penginjil belum lagi pengerja-pengerja lainnya tetapi mari kita sama-sama melihat ada perintah amanat agung engkau doa menyembuhkan orang sakit sembuh ribuan tetapi tidak ada malaikat di surga akan bersorak-sorak tetapi jika ada satu orang bertobat karena hasil penginjilanmu berlaksa-laksa malaikat di surga bersorak-sorak amin nah pakmu saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus bukan masalah agar supaya kita mendapatkan mahkota pemerintah bersama-sama dengan Allah atau apa akan bersorak-sorak melekat di surga jangan pikirkan itu tetapi bagaimana hati kita mau melayani mau mengasihi Yesus ini yang sampai saat ini menginjil melihat di Youtube-nya Pak Yusuf Manobulu ini banyak sekali kesaksian-kesaksian para Haji Ustadz Imam bertemu dengan Yesus bertemu dengan Yesus penampakan dengar suara Yesus masih kerja sampai sekarang untuk keselamatan jiwa-jiwa buat saudara-saudara kita Kedar dan Abayot mari kita mengasihi mereka jangan ada kebencian pada mereka-mereka yang bilang bakar gereja bunuh pendeta itu oknum itu orang-orang yang ya sudahlah tidak usah kita mau ceritakan teman-teman kita yang hanya mau menghancurkan bangsa kita yang tidak menghormati dan menghargai ketoleransian antara umat itu oknum Islam itu baik Kristen itu mengajarkan tentang keselamatan jadi kalau orang baik dengan mengajarkan keselamatan baku bawah artinya pendakwah dari ustad-ustad Kedar dan penginjil-penginjal dari Nasrani itu damai karena mereka itu uang di dompet juga mau ngasih orang susah untuk kebaikan dan keselamatan pendakwah-pendakwah dan penginjil-penginjil sekalipun mereka hidup dengan iman ok bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus mengapa pentingnya kita harus belajar Islamologi karena daerah kita ada 34 provinsi 717 ribu pulau-pulau 500 sekian kebupaten dan kota yang dikuasai oleh Kedar Kenanda Bayer jika kita ada di negara dan di bangsa ini mari kita bawa perdamaian dan membawa mereka itu untuk menuju jalan keselamatan karena dua kitab suci sangat jelas mengatakan bahwa di luar Isa tidak ada jalan yang lurus di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan mari kita sampaikan ini dengan penuh hikmat penuh kasih kalau dia menolak ya pindah rumah pindah tempat supaya tidak habis waktu mau bersering atau mau bersema di situ cari lagi orang-orang damai untuk sampaikan kabar baik karena kenapa saudara-saudara kita ini jujur karena saya banyak belajar ada tiga roh yang mengikat mereka roh yang pertama adalah roh akidah aturan kemudian roh sahadat pengakuan tiada Tuhan selain Allah kemudian roh yang ketiga adalah kodang tiga roh ini harus ditengking dan didoakan agar supaya pada saat kita mau jalan dan memberitakan kabar keselamatan tiga roh ini Tuhan sudah ikat karena jangan sampai oknum-oknum ini yang radikal mengatakan bahwa akidah ini kita hanya dipakai sendiri kemudian sahadat ini sahadat yang dipakai sendiri kemudian yang diaktifkan adalah kodang jin untuk santet-santet orang bapak ibu saudara mari dengan kasih kita harus melihat bahwa kendarnabayut ini adalah saudara kita yang harus kita peluk cium yang lapar harus kita beri makan jangan sampai orang lapar kita hot bayi orang lapar ya bawalah sembako jangan orang sudah lapar datang ke gereja karena punya pergumulan banyak dimarah-marah lagi dari mimbar sudahkah hai kamu para pelayan-pelayan Tuhan melihat dapurnya orang itu sudahkah kamu mengadakan pelayanan pastoral perkunjungan untuk sharing apa pergumulan masalah kamu sudahkah kamu berkunjung kepada mereka yang lagi mungkin ada yang sakit ada yang bermasalah dan berubahan berat atau yang kamu kunjungi para koron orang-orang kaya saja yang dikunjungi bertobat kalau ada saudara yang dikasih oleh Tuhan bagaimana kita mau melihat bahwa kehidupan kita ini hanya sementara makanya selagi masih ada kesempatan hendaklah kita melayani dengan hati yang lapar yang memang benar-benar tidak ada motivasi yang yang salah tetapi bagaimana juga hidup kita sambil melayani ya jujur saya saya tidak malu mau mengatakan di zoom ini yang akan banyak orang dengar dan tonton saya pemulung di kota saya saya harus bersama-sama dengan saudara-saudara saya yang bawa gerobak yang bawa kantongan yang ada di TPA untuk punggut-punggut sampah saya ada di tengah-tengah mereka sekarang ini karena saya harus menghidupi pelayanan saya juga ya puji Tuhan sudah ada juga orang yang tergerak dalam pelayanan misi saya ini saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus di saat kita sakit di saat kita punya pergumulan berat di saat kita punya masalah penginjilan jangan berhenti karena pengalaman saya kadangkala saya sakit tidak bisa kemana-mana keluar atau saya mau pergi menginjil tidak ada uang bensin harus utang di kiosk tiba-tiba pulang dari pelayanan sakit saya sembuh kemudian eh tahu-tahu ada orang memberkati di rekening bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus jadikanlah Yesus itu yang kita tahu adalah sumber berkat untuk menolong dan memenuhi segala kebutuhanmu saudara Tuhan tidak melihat jumlah jiwa yang ada di dalam gedungmu dan Tuhan tidak melihat berapa banyak jiwa yang ada di dalam gedungmu tetapi Tuhan mau melihat adakah pemuritan dalam gedungmu adakah yang engkau utus dalam gedungmu atau takut jemaatmu keluar nanti kehilangan lagi perpuluhan kehilangan lagi anggota tetapi muridkan jemaatmu di setiap organisasimu lalu utus jemaat-jemaat ini sehingga jemaatmu akan membawa jiwa-jiwa datang di dalam gedung untuk digembalakan dan diajar jangan terlalu takut tetapi bagaimana anda sebagai hamba-hamba Tuhan untuk mengajar untuk memulidkan jemaatmu dan utus mereka saya percaya banyak organisasi sudah melakukan ini tetapi yang belum tolong lakukan ini kalau perlu yang belum ada kotak misi di dalam gerejamu ya bikin lalu siapa jemaatmu yang punya talenta yang berani dan yang mau mengasihi kedar dana bayut biayai dia utus dia nah bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus kalau malam ini saya bersaksi tentang pelayanan ya baru-baru di tahun ini tiga kali sakit yang dinyatakan bahwa saya sudah selesai baik covid yang kena saya ketika ambulans sudah di depan rumah mau mengangkat saya untuk bawa ke provinsi suara Tuhan mengatakan tidak usah pergi dan engkau sudah sembuh saya dimarahi pada tim covid ini karena nanti menjangkit di sekitar perumahan di mana saya tinggal dan berada saya bilang ini Isa Almasi sudah mengatakan bahwa penyakitmu sudah diangkat kemudian pulang dari pelayanan waktu pulang dari NTT Palu demikian juga sakit lagi wah itu benar-benar saya bilang puji Tuhan untuk supaya saya lebih kuat lagi untuk supaya saya banyak doa dan mengoreksi hal-hal yang penting untuk saya kerjakan lagi apa-apa dan puji Tuhan di tahun yang sama di satu kabupaten banyak lagi jiwa yang dibaptis saudara mari betapa penting amanat agung saat-saat ini untuk kita kerjakan karena saya katakan tadi Yohanis 17 ayat 20 sampai 26 tinggal ini yang belum terjadi yaitu doa Yesus agar supaya semua umat menjadi satu mari sebagai orang-orang percaya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan sebagai orang-orang yang dianugrahi mari kita kerjakan ini jangan sampai seperti saya katakan tadi malah murtadin-murtadin yang bersaksi di youtube ini yang masuk surga yang duluan bahkan memerintah nanti di kerajaan lalu kita tidak diangkat tidak mendapat mahkota tidak dapat apa-apa karena kekristenan organisasi agama yang kita anut hanya sekedar agama saja organisasi saja mari hidup kita harus berubah kita melihat ada banyak hal-hal yang harus kita koreksi harus kita mengharui saat-saat ini tidak kebetulan kalau kita saat ini banyak mendengarkan kotba di sum karena adanya covid-19 rasa ketakutan rasa bahaya rasa wah ini mau jadi apa lagi kalau sudah begini jiwa-jiwa yang tumbang yang mati karena penyakit ini tetapi ternyata kita harus bersyukur dengan adanya covid-19 kita bisa ketemu satu dengan yang lain dari berbagai daerah ketika kita masuk dalam sum banyak sum yang sekarang bermunculan youtube-youtube puji puji tuhan karena memang injil ini akan dikenal oleh dunia dan jelas di youtube ini bukan hanya kristen yang melihat tetapi hindu buddha penggucu bahkan kenar nabayot mendengar dan menyaksikan melihat bagaimana mujizat-mujizat terjadi bagaimana firman Tuhan didengar oleh banyak orang sehingga banyak orang bertobat dibaptis nah ini yang harus kita kerjakan nah saudara yang dikasih oleh Tuhan kadangkala oknum-oknum dari Kedar mengatakan kita ini adalah kafir dan sebagainya sebenarnya dalam Al-Quran surat 3 ayat 55 dikatakan isa dan pengikut-pengikutnya di atas orang kafir jadi sebenarnya orang kristen bukan kafir karena ayat suci ini mengatakan surat 3 ayat 55 isa dan pengikut-pengikutnya di atas orang kafir kita bukan orang kafir tetapi orang kristen merasa bahwa dia kafir padahal bukan dia yang ditujukan hanya ada oknum yang pemahamannya seperti itu oke lah kita dengar saja ada tafsiran-tafsiran seperti itu ya kita dengar saja intinya injil kapan saja dimana saja pada siapa saja harus diberitakan tidak ada cara-cara untuk menunda-nunda kabar baik untuk disampaikan mau dibilang apa kek mau dibilang apa kek intinya kita mau menyelamatkan orang saudara yang dikasih oleh Tuhan yang jelas bahwa dalam surah itu juga mengatakan di Mariam 19 ayat 36 bahwa Isa berkata Tuhanku dan Tuhanmu adalah satu ya jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kalau Allahku dan Allahmu beda ya mungkin beda karena ada Allah yang ilah-ilah seperti saya katakan tadi saat-saat ini banyak perayaan-perayaan yang dari Okmu mengatakan bahwa Isa ini mati yang digantikan oleh orang lain tetapi yang sebenarnya ada ayahnya Mariam 19 ayat 33 dikatakan bahwa kelahiran wafat dan bangkit dan naik jadi pribadi Isa itu sudah jelas sebenarnya belum lagi di dalam Alimron 3 ayat 45 bahwa Isa atau Yesus ini terkebuka di dunia dan di akhirat Isa ini atau Yesus ini terkebuka di bumi dan di surga nah kalau dia terkebuka di bumi jika kita punya problem masalah mintalah pada Isa karena dia yang punya bumi dia hidup 25 24 nabi mati tidak bangkit-bangkit tetapi Isa ini bangkit dan hidup dia juru selamat itu yang pertama yang kedua ketika kita mati jangan khawatir lagi kita mau kemana dia lagi yang terkemukan di akhirat di surga sudah jelas akan terjawab wahyu 7 ayat 9 tadi kita akan melihat orang-orang yang kita menangkan ini akan berdiri di hadapan tetangat domba Allah berdiri di hadapan Yesus dari suku kaum bangsa dan bahasa nah saudara mungkin kalau hanya di suku-suku yang ada di Indonesia saja oke lah tetapi kalau Tuhan suruh ke bangsa-bangsa ya pergi kalau saudara sibuk dengan pengembalaan utus domba-dombamu yang punya talenta dan karunia usahakan itu dikerjakan jangan sampai terang dengan terang ketemu terus tiap hari tiap minggu akhirnya silomen bahas masalah organisasi bahas masalah program-program tersinggung akhirnya berkelahi berubah semua itu terang ini pergi di tempat yang gelap untuk memenangkan jiwa jangan terang dan terang terus silau bahas program berkelahi kalau ada yang tersinggung tidak disetujui banyak anggaran habis dengan pertemuan-pertemuan akbar yang didapati apa aku salah paham karena saya pernah disitu dulu saudara yang dikasih oleh Tuhan selagi masih ada waktu cari jiwa sekali lagi saya mau katakan berapa ribu berapa besar gedungmu berapa banyak orang yang kau sembuhkan tidak ada melekat di surga bersorak-sorak tetapi ketika ada jiwa yang bertobat percaya Yesus wow Yesus bilang engkau sudah menyenangkan hatimu makanya bagaimana kita mau meladani melihat pelayanannya Yesus dulu dari kota ke desa ada metode Yesus nah ini saya mengatakan ada metodenya Tuhan Yesus Yesus ketika dia melayan ketika kita melihat bahwa ada satu ayat kemudian bah kalau mau dibaca terlalu panjang ya Yohanes 4 ayat 1 sampai 27 saya hanya mau membagi bagaimana Yesus harus pergi dengan murid-murid menginjil kemudian dia ketemu perempuan Samaria di sumur kemudian bersema berbicara menyampaikan hal-hal jasmani kemudian dia berpindah pada hal yang rohani tentang air hidup kemudian apa yang terjadi perempuan Samaria ini pergi lagi memberitakan kepada kota Samaria kota Samaria itu banyak yang bertobat menjadi percaya sehingga Yesus ini disuruh tinggal dua hari disini bersama-sama dengan mereka nah siapa perempuan ini perempuan yang tidak dianggap dan siapa pribadi Yesus sehingga mungkin ada orang yang mengatakan mengapa Yesus harus bersama-sama dengan perempuan ini tetapi oke lah kita hanya mau melihat dan mau belajar metode Yesus tidak milih-mili waktu tidak milih-mili tempat tidak memilih-mili daerah tetapi walaupun hanya satu orang dia datang menghampiri dan bicara dia mulai penginjilan dengan berbicara tentang hal-hal jasmani dulu kemudian ke hal rohani kemudian apa yang terjadi para perempuan Samaria ini dia bersaksi bahwa saya menemukan Tuhan Yesus akhirnya dia ajak semua orang-orang itu untuk datang akhirnya dipanggil untuk Yesus jangan kemana-mana selama dua hari dengan murid-murid nah ini metode metode yang paling bagus belajar dari Yesus belajar dari Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di tengah-tengah orang Yahudi hendaklah dia seperti orang Yahudi agar supaya orang Yahudi banyak dimenangkan banyak menjadi dipercaya dengan pelayanan kontekstual saya pakai baju koko karena ini bajunya orang Cina koko saya pakai kopia ini ya memang semua bisa pakai nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus di Youtube ini ratusan murtadin murtadin yang punya potensi untuk menginjil karena tahu tentang kostum bahasa mengaji membaca selamatkan keluargamu selamatkan teman-temanmu selamatkan mereka agar supaya apa engkau akan melihat mereka 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 itu akan berdiri di hadapan takta anak domba Allah jangan keselamatan itu engkau pakai sendiri terus mau bersaksi selalu aja pindah dari mimbar satu ke mimbar yang lain pindah lagi dari mimbar yang lain ke mimbar yang berikut dan seterusnya agar supaya ada salam tempel dapat envelope tetapi diam-diamlah engkau untuk masuk menyampaikan kabar baik pada mereka yang gelap yang belum mendengar kabar keselamatan itu tetapi datang kunjungi mereka tidak perlu harus anda menjadi top tetapi pergilah secara diam-diam jangan selalu muncul-muncul di suatu tayangan nanti roh kesombongan akan terjadi tetapi bermainlah di dalam tanah ketika semakin anda membawa kabar baik kabar keselamatan semakin banyak orang-orang memiliki damai sejahtera ketika mengenal Yesus yang adalah penolong mereka sudah jelas kok bagaimana karya Yesus di dalam Al-Quran mencatat orang buktah melihat orang lumpuh berjalan orang mati bangkit ini ini yang diberitakan tidak perlu lagi ada oknum-oknum yang menyalahgunakan yang salah menafsirkan tetapi ayat-ayat ini yang sudah memang memberikan apresiasi tentang ini ada ini ada makanya belajar lagi kita belajar lagi kita apa kata Gus Dur belajarlah sampai ke tanah Cina jadi perlu belajar sampai kemana saja jangan melihat bahwa sudah tua tidak ada waktu lagi untuk belajar eh nanti sudah mati kita baru tidak akan belajar orang aja walaupun dia sudah dokter profesor kalau mau khutbah dia harus belajar lagi baca Al-Qitab mempersiapkan renungan poin-poin sudah profesor mau belajar juga kalau dia hanya asal tembak saja karena sudah dihafal hati-hati tidak minta hikmat dan tidak minta tuntunan roh kudus apa yang mau disampaikan tetapi terbawa dari detailnya ini hati-hati saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus pesan-pesan Tuhan selalu saya dapati dan mengapa saya harus kerjakan ini jujur saja bahwa mereka-mereka itu adalah saudara kita yang harus kita kasihi dan harus kita sayang dan harus kita topang bahkan kita harus berbagi sedekah dengan mereka atau menabur kasih dengan mereka oleh sebab itu bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan janganlah melihat status kita sekarang apa tetapi mari kita merendahkan diri buka semua pakaian-pakaian kebesaranmu ganti dengan dupah amanat agung untuk memberitakan kabar baik kabar keselamatan buat bangsa kita buat bangsa-bangsa buat suku-suku terabaikan buat keluarga kedarnabayot kita pengucu dan lain-lain buka semua pakaian-pakaian itu tabiat-tabiat di pikiranmu yang rasa takut yang rasa sudah tenar dan profesional lepaskan semua jadilah seperti Yesus mau merendahkan diri dan mau melayani ciptaannya oh dia Tuhan itu sebenarnya tidak perlu menginjil karena dia Tuhan kitalah yang dia mau beri kuasa lalu kita pergi supaya orang bertobat tetapi gambaran perintah Yesus sampai saat ini dia bekerja baik menabulkan doa maupun pergi menyelamatkan orang dengan memberi penglihatan-penglihatan dimana-mana ya mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan cukup sekian yang menjadi kesaksian dan motivasi yang saya harus sampaikan malam ini biarlah motivasi dan kesaksian yang saya sampaikan ini diterima jangan sampai amanat agung ini dinomorkan sekian tetapi jadikan Pak amanat agung ini nomor yang pertama dan seperti pesan saya tadi atau saran saya tadi buka jubah kebasaranmu gantikan dengan jubah amanat agung untuk menyampaikan kabar baik dimana saja kapan saja pada siapa saja injil harus disampaikan Tuhan Yesus memberkati Assalamualaikum Haleluya Puji Tuhan Amin saya kembalikan kepada Pak Yesus terima kasih Pak Haleluya Haleluya luar biasa jadi bagaimana Tuhan membangkitkan seseorang untuk masuk ke dalam pelayanan yang mungkin banyak orang tidak mau karena pelayanan artinya kepada iman yang berbeda itu adalah suatu pelayanan yang sangat mengandung risiko jadi luar biasa saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah di dalam setiap umatnya di dalam setiap manusia cuman tergantung dari respon seseorang dan Pak John Lee adalah orang yang merespon terhadap panggilan dan beliau mau melakukan karena memang kita harus ingat bahwa untuk memberikan keselamatan kepada manusia Tuhan investasi yang sangat besar Tuhan tidak cukup hanya berfirman Tuhan juga tidak cukup hanya mengutus nabi-nabi Tuhan tidak cukup hanya memakai para rasu tapi Tuhan harus turun tangan sendiri datang meninggalkan kemuliaan di surga untuk berada di tempat yang sangat hina yaitu di dunia ini dan bukan saja hina dia ditolak dan dia tidak diinginkan dia diakhir daripada semua yang Tuhan lakukan Tuhan Yesus harus mati dibunuh karena apa karena manusia tidak bisa menerima terhadap apa yang dikerjakan Tuhan dan ini satu pembuktian bahwa begitu jahatnya dunia ini karena dunia ini dikuasai setan nah yang saya mau sampaikan kepada kita sebagai hamba Tuhan perhatikan baik-baik bahwa Tuhan mengerjakan keselamatan buat manusia itu dengan menyerahkan nyawanya dengan memberikan nyawanya menjadi korban menjadi tebusan apa yang kita bisa pahami dengan kejadian ini apakah kita harus menjadikan itu sebagai oh iya memang itu ada tertulis di dalam Alkitab kalau hanya seperti itu Anda adalah orang yang durhaka karena Anda tidak tahu tujuan kenapa Tuhan mau melakukan seperti itu kenapa Tuhan mau berkorban seperti itu apa yang ingin dicapai oleh Tuhan apa yang ingin direbut oleh Tuhan dari dunia ini makanya dia berfirman tadi di dalam firmannya jika ada satu orang berdosa bertobat maka surga bersuka cita jadi pengorbanan yang begitu luar biasa yang membuat Tuhan menderita di kuliti dari kepala sampai ke kaki itu ada tujuan yang ingin dicapai sementara kita cuma mengerti oh iya ada tertulis di dalam Alkitab memang itu Tuhan Yesus berkorban kalau cuma seperti itu apa bedanya kita dengan manusia-manusia yang tidak bertuhan mereka baca mereka juga tahu itu tapi yang penting itu adalah pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan di situ apa yang harus kita lakukan Tuhan sudah melakukan dengan begitu luar biasa di dalam pengorbanannya dimana dia turun meninggalkan kemuliaan tahta kerajaan yang luar biasa saudara bukan meninggalkan tahta presiden tahta kemuliaan tahta surga itu ditinggalkan Tuhan nah bagaimana dengan kita apa kita juga cuma mau berpikir lagi bahwa oh itu pekerjaan pendeta bukan banyak pendeta juga tidak mau melakukan itu dan mohon maaf saya juga pendeta banyak kita yang bernotabene kan bergelar pendeta tapi kita cuma melakukan hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri kita terlalu takut mengambil pekerjaan yang berisiko sudah kita berdiam diri saja nanti Tuhan bekerja pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku ini perintah loh berapa banyak jiwa yang kita bisa menangkan buat Tuhan berapa banyak jiwa yang kita kiring kepada kebenaran firman Tuhan berapa banyak jiwa yang kita bawa untuk membuka mereka supaya mereka melihat siapa Tuhan sesungguhnya dan ini tanggung jawab kita semua bukan tanggung jawab hanya amba Tuhan tapi siapapun Anda kita dipanggil sekali lagi ini bukan tanggung jawab Rasul Paulus karena tidak ada yang membedakan Anda dengan Rasul Paulus yang membedakan itu responmu tidak ada yang membedakan kita dengan Musa yang membedakan itu responmu karena Tuhan tidak pernah bilang aku lebih cinta Musa aku lebih cinta Paulus kalau kamu tidak karena kamu dari bangsa lain Tuhan tidak pernah bicara kayak begitu cuma responmu seperti apa kepada Tuhan apa yang kau kerjakan buat Tuhan ingat hari-hari ini berlalunya begitu cepat dan kita punya waktu sangat singkat pada waktu kita bertemu dengan Tuhan Tuhan tidak tanya dompetmu berapa senti tebalnya Tuhan juga tidak tanya gelarmu berapa pendidikanmu sudah S3 atau S-Taylor Tuhan tidak tanya seperti itu Tuhan tidak tanya juga mobilmu Lamborghini atau Lamborghini Tuhan tidak tanya tapi yang Tuhan tanya berapa banyak jiwa yang kau bawa bukan karena sudah mati untuk jiwa-jiwa oleh sebab itu teman-teman kita bersyukur apa yang dibagikan oleh Pak John Lee ada suatu kesaksian yang begitu luar biasa yang menggugah kita untuk mari kita bersama-sama supaya kita lebih bergiat dan jangan kita buang-buang waktu kita main WA saja satu hari bisa berjam-jam kita bekerja saja untuk cari uang bisa berjam-jam tapi cari jiwa tidak pernah punya waktu tidak pernah punya waktu kita banyak-banyak seperti kaya kura-kura saja sembunyi terus tidak pernah mengeluarkan kepalanya dan mengeluarkan secara utuh apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan Pak John Lee izinkan saya bertanya satu dua pertanyaan kepada Bapak kira-kira selama Bapak melayani dengan panggilan yang dilakukan belakangan ini yaitu menjangkau orang-orang seberang untuk menyatakan injil kepada mereka kira-kira tantangan apa yang pernah Bapak temukan atau mungkin Bapak pernah dianiaya enggak Pak selama ini silahkan Pak baik jadi untuk tantangan yang pertama dari dalam bahkan saya pernah dua ketua apa ya ketua dari himpunan gereja-gereja yang pernah memarahi atau menasehati bisa bahkan menghalau juga saya itu tantangan yang pertama dari dalam kemudian tantangan yang kedua dari teman-teman juga hamba Tuhan artinya mengatakan ya tidak usah lagi ganggu orang yang sudah punya agama karena ada toleransi antara umat beragama saya mengatakan ya saya tidak ganggu soal toleransi dan soal agama orang tetapi saya mau menjalankan perintah amanat agung agar supaya orang-orang yang sudah punya ketoleransian umat beragama bisa selamat tetapi mereka tidak terima dan sebagainya itu yang pertama tantangan dari dalam kalau tantangan dari luar itu yang saya katakan tadi Islam itu agama yang baik malah saya masuk masjid saya masuk pasantren saya diberikan makan saya ya istilahnya siratu rahmi di saat lebaran dan sebagainya saya dibungkuskan sokok berasa dan ikan karena saya bisa bawa diri artinya bagaimana mereka-mereka ini kita kasihi dan bagaimana mereka-mereka ini kita itu harus merasa bahwa ada Tuhan di hidup kita buat mereka melihat buat mereka mendengar sharing kita dan sebagainya haleluya itu kemudian soal pemanggilan saya sudah beberapa kali TNI Polri dari salah satu daerah pernah memanggil dan beberapa daerah kemudian para pemimpin-pemimpin umat mereka ya sempat juga bertanya-tanya jadi ya karena dasar daripada menceritakan tentang kasih itulah tidak ada hukumnya karena kasih bisa menembus benteng-benteng radikal kasih bisa menembus tembok yang tebal jadi ya kita bicara kalau bicara soal keselamatan ya bicara soal keselamatan jangan bicara soal kebencian-kebencian lalu mempersalahkan ayat-ayat mempersalahkan agama-agama mempersalahkan aliran tak usah lah intinya Yesus bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri soal mereka punya aliran dan sebagainya ya kita menghormati itulah aturannya karena aturan kita juga ada yang tidak mereka ganggu terkecuali oknum-oknum yang mengganggu ya memang harus ada yang begitu supaya kenapa bisa kita mengoreksi dimana pelayanan kita yang salah sehingga jadilah pelayanan yang benar jadi itu sebenarnya kalau pertanyaan tadi pernah dianiaya saya tidak pernah justru ya saya bilang tadi kalau lebaran siratu rahmi justru dikasih bungkusan kurasa soko ikan nah yaudah makan dengan murid-murid dengan keluarga indah kok islam itu baik aduh baik sekali ayat-ayat suci nya mereka memberikan apresiasi tentang isa atau yesus banyak sekali banyak sekali hanya itu saya katakan tadi ada oknum ada orang-orang tertentu yang tidak sampai menafsir ayat-ayat yang baik ini wah ini mengganggu anjing saya ini tadi saya pindah ke sini karena di dalam mereka ribut jadi saya pindah ke sini ini jadi saya kira itu pak kalau pertanyaan bapak saya sudah jawab jadi oke terima kasih pak buat penjelasannya dan saya mau bertanya lagi pak tadi kan oknum yang dari dalam intern orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus justru mereka yang istilahnya sedikit menghambat atau mungkin setengah menghambat apa yang bapak lakukan bapak bisa beritahu kepada kami kenapa mereka melakukan itu apa karena mereka takut apa karena mereka tidak sependapat dengan pelayanan seperti yang bapak lakukan atau ada hal lain yang mungkin bapak bisa beritahu kepada teman-teman jadi jujur saja dari beberapa ketua BAMAK yang pernah tidak setuju dengan pelayanan saya karena memang ada unsur politik yang dia mungkin juga mau pasang dada pada pemerintahan yang dipimpin oleh Kedar dan dia juga ya mau mencalonkan untuk menjadi seorang pemimpin di daerah itu jadi itu satu hal yang saya melihat makanya saya mengasihi dia padahal dia itu seorang ya terpandang lah dia pegawai negeri lalu ketua BAMAK lalu orang kaya lalu punya kekuasaan sebagai ketua adat dan sebagainya jadi saya maklumi itu yang pertama dengan alasannya dia tidak usah lah bikin ribut di kabupaten saya ini dengan dengan mau membaptis karena di daerah itu sempat saya baptis 1700 1700 1700 jiwa woy yang biasa jadi dari situ saya ditangkap di interagasi dan ya itulah sampai sampai ya tapi puji Tuhan sudah berdamai lah dengan oknum itu sudah berdamai ketika saya tindak dari kabupatennya ke kebupaten lain sudah berdamai sudah sehelau sudah sama ya pernah terjadi seperti itu Pak itu yang di baptis itu dari non-Kristian semua Pak ya saudara-saudara kedar kita semua Pak oh haleluya ya jadi saudara-saudara kita kedar makanya saya dipanggil oleh Satuan Polres dan Kodim karena ada perintah bupati untuk cari John Lee dan saya menghadap di TNI dan Polri ini Polres dan Kodim dan ya saya pikir saya harus dipukul saya pikir saya harus disidang dan sebagainya tetapi yaitu orang-orang yang saya baptis inilah yang bersaksi bahwa pelayanannya Pak John Lee ini dia menolong dan membantu secara kemanusiaan kami-kami yang orang susah yang saya layani salah satu suku yang memang termiskin di dunia tidak punya tanah lahir di perahu besar di perahu kawin di perahu dan mati di atas perahu saya sering makamkan mereka di pasir kalau saya tidak ada ya mereka ikat batu tenggelamkan di laut jadi saya katakan ini termiskin di dunia karena mereka tidak perlu KTP tidak perlu pendidikan tidak butuh apa namanya kakah dan lain-lain jadi mereka suku yang terabaikan yang benar-benar tersusah dan pelayanan ini sampai sekarang saya kerjakan karena ketua adat sedunia yang berdumisili di Malaysia memberikan amanah pada saya semua suku saya ini tolong diselamatkan Pak Januli jadi videonya saya rekam dan itu masih ada makanya saya katakan tadi ada salah satu kabupaten 500 kakak ketua adatnya saya sudah baptis dan beberapa ya toko-toko dan warganya sudah bersama-sama saya haleluya saya tidak mengkristankan mereka saya tidak harus bentuk agama baru tetapi saya mau membawa mereka untuk percaya pada Yesus karena Yesus datang ke dunia tidak membawa agama tidak mendirikan organisasi tetapi Yesus datang ke dunia untuk keselamatan semua umat amen itu jadi terima kasih Pak itu yang perlu saya sampaikan luar biasa ya pelayanan yang dilakukan oleh Pak John Lee dan ini sangat memberkati kita semua jadi perlu untuk kita orang-orang yang sudah percaya Tuhan bahkan yang berprofesi sebagai pendeta ya hendaklah kita mengoreksi atau sedikit rendah hati untuk mau belajar daripada apa yang dilakukan oleh Pak John Lee bagaimana beliau mempunyai respon yang sangat baik terhadap fitman Tuhan artinya pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku oleh sebab itu kita harus dengan mendengarkan kesaksian seperti ini kita harus menjadi terbakar di dalam roh kita menyala-nyala dan melakukan selama masih ada waktu yang Tuhan beri di dalam hidup kita jangan sampai sudah umur 70 tahun biar satu jiwa tidak ada yang kita bawa kepada Tuhan ya kita manusia egois kita manusia yang betul-betul tidak tahu berterima kasih terhadap kebaikan Tuhan keselamatan Tuhan yang kita bawa biar satu jiwa tidak ada ya jadi mari Bapak Ibu karena pada saat sekali lagi saya katakan pada saat Tuhan berjumpa dengan kita yang Tuhan ingin lihat adalah berapa banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan berapa banyak jiwa yang bertobat jika ada satu jiwa yang bertobat maka surga bersuka cinta artinya jika ada satu jiwa yang masuk neraka itu tanggung jawab semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus jadi jangan bersantai jangan menganggap semua yang tertulis di dalam firman Tuhan itu adalah sebuah buku bukan sebuah buku teman ini adalah sebuah kehidupan yang harus kita mengerti dan ditulis semua di dalam firman itu kalau Anda keluar dari firman itu Tuhan Yesus berkata yang akan menghakimi kita itu adalah firman itu sendiri karena dia sudah tertulis dan Anda tidak mau melakukannya sebab itu sebelum waktumu habis karena ingat kita semua punya diberi waktu yang sama diberi kesempatan yang sama oleh Tuhan jangan sampai kata penghutbah segala sesuatu di bawah kolong langit itu adalah sia-sia artinya apa sia-sia itu karena kita hidup hanya mengerjakan yang duniawi kita tidak pernah memikirkan bahwa Tuhan tergantung dengan begitu mengerikan dengan begitu memalukan dan begitu menderita hanya dengan harapan supaya ada jiwa-jiwa yang bertobat oleh sebab itu teman-teman bersiaplah dan lakukanlah amanat agung Tuhan bagi teman-teman yang diberkati silakan dukung Pak John Lee silakan dukung Pak John Lee nanti nomor rekening beliau kita taruh di layar deskripsi bagi teman-teman yang diberkati silakan dukung beliau kita kita dukung hamba-hamba Tuhan yang bekerja dengan setia dengan sungguh-sungguh untuk melakukan pelayanan Injil dan terima kasih Pak John Lee yang sudah berbagi dengan kita bagaimana Tuhan yang secara luar biasa sudah memakai Bapak dan doa kami supaya Bapak setia sampai akhir amin nah hidup ini yang Tuhan katakan yang perlu juga kita ingat adalah ketekunan siapa yang bertahan sampai akhir dialah yang akan diselamatkan jadi kita semua harus setia dan Tuhan Yesus memberkati Pak John Lee dan Tuhan Yesus juga memberkati semua teman-teman doa kami buat Anda semua Tuhan Yesus kemurahan dari Tuhan Yesus biarlah menyentuh hidup kita semua dan kita bisa mengalami keselamatan yaitu pulang ke surga oke buat semuanya terima kasih Tuhan Yesus memberkati dan kita berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan haleluya